Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi di channel Radius 212 Pada video kali ini saya akan mencoba sebuah aplikasi yang sangat berguna yaitu aplikasi babycam atau babycamera Saya akan mencoba dengan jarak sekitar 10-20 meter Kegunaan dari aplikasi ini adalah untuk mematau keadaan rumah di sekitar kita yang dapat dipantau dari jarak jauh dan dapat dikendalikan dari ruangan lain yang hanya menggunakan jaringan wifi dan kalian tidak perlu lagi menggunakan koneksi internet Aplikasinya sudah tersedia di Google Play Store Kemudian bentuk ikonnya adalah seperti ini Nah ini adalah sudah terbuka kamera dari aplikasi babycam ini Nah ini sudah menangkap ya Sesudah jalan di kamera utama kemudian buka kamera yang kedua Nah ini kamera kedua juga sudah terbuka dan ini adalah Jadi kamera kedua ini sudah menyambung ke kamera utama Nah saya coba saya akan mencoba berjalan ke tempat keluar Jadi saya akan mencoba bisa menangkap sejauh mana dari kamera babycam ini Nah ini adalah hasil dari kamera yang sedang berjalan kamera ini sangat berguna ya aplikasi ini jadi bisa memantau dari dari ruangan lain terutama ini kamera bisa juga dipakai untuk menjaga bayi kita nah sekarang ini lagi di dapur nih di dapur kira-kira ini 5 meter nih dari kamera utama ini sebetulnya kamera utama adalah yang dipakai ini ya yang saya bawa jadi kamera yang disimpan itu adalah kamera kamera orang tua dan yang saya bawa adalah kamera bayi jadi kamera bayi ini sebenarnya untuk disimpan nah saya coba ke luar ini kira-kira sekitar hampir 10 meter nih ruang di luar ini dari kamera yang disimpan tadi ini saya sudah ke atas ke lantai atas atau di ruang jemuran ruang jemuran atas ini kira-kira lebih dari 10 meter nih kelihatannya masih bagus nih jadi gerakan tidak terlalu berpengaruh ini ada orang lagi beternak ikan cupang menyimpan ikannya di tangga nih ini adalah lagi apa lagi berjemur nih ini ikan cupangnya nih ikan cupangnya pada bagus-bagus nih udah ada yang bertelur udah ada yang menetes untuk menyimpan hasil dari rekaman video ini adalah lebih baik di itu aja jadi lebih baik disimpan lewat rekaman layar ya kalau langsung disimpan nantinya kamera akan kurang hasilnya akan kurang baik 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 saya akan turun lagi ke bawah nih kamera ini bisa menangkap suara ya dengan baik oke ini ruangan ruang cutting ya masuk lagi nah itu adalah kamera yang disimpan tadi yang menangkap kamera yang di bawah ini nah ini adalah kameranya yang di bawah ini yang di bawah ini